Halo guys, David disini, dan ini adalah Lenovo Yoga Slim 9i. Laptop dari Lenovo yang harganya kurang nyantai, 28.249.000 rupiah. Well, padahal kemarin kita baru aja ngebahas Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, varian yang levelnya lebih rendah dari Slim 9i ini, yang harganya itu mulai dari 16 juta, dan saya udah bilang kalau tuh laptop worth it. Susah mau cari celaknya dimana. Dan sekarang kita malah kehadiran laptop yang kelasnya lebih tinggi lagi, yang harganya bisa 1,5x lebih tinggi. Ngapain Lenovo repot-repot ngeluarin laptop beginian? Padahal Slim 7i Carbon yang lebih ramah kantong juga udah cukup banget. Karena Yoga Slim 9i ini memang ditargetin buat anda yang nggak cukup dengan kata cukup. Ngerti nggak? Nggak cukup dengan kata cukup. Mau yang lebih-lebih lah. Contoh yang paling gampangnya nih ya, Baru aja saya unboxing nih laptop. Saya udah demen sama bahan boxnya yang nggak biasa. Kerasa halus gitu di tangan, padahal kotak doang. Dan di dalam paket penjualannya kita juga dapetin tas yang feelnya pun kerasa premium. Kesan awal aja udah kerasa mewah, padahal belum dihidupin loh laptopnya. Ibaratnya kalau naik pesawat nih ya. Kalau kelas ekonomi, pas lagi nunggu pesawat, duduknya di ruang tunggu. Kalau kelas bisnis, awal-awal udah dikasih launch khusus dengan sofa empuk. Kayak gitu kira-kira kesannya. Lanjut ke laptopnya. Kesan pertama saya, Iqbal dan Kevin pun sama pas pertama kali ngeliat Lenovo Yoga Slim 9i ini. Mewah uga. Bagian cover laptopnya aku buat dari genuine leather alias kulit, yang udah ngelaluin 20 tahap pemrosesan. Biar bisa lebih kincong dan awet. Kalau anda udah ngeluarin duit 20 juta lebih buat sebuah laptop, pasti anda pengen orang tau lah ya kalau laptopnya itu nggak murah. Dan kalau anda pajang Yoga Slim 9i ini depan orang, nggak perlu ngomong apapun soal harganya, mereka pasti bakal nyadar juga kalau ini laptop kelas tinggi. Bagian rangkanya juga kerasa solid banget ya, pakai rangka aluminium yang standarnya aerospace grid. Dan proses ngebentuk sasisnya ini udah pake mesin CNC, biar hasilnya bisa lebih presisi. Dan ketika kita buka cover laptopnya, yang bisa diangkat pakai satu tangan ngomong-ngomong, kita bakal nemuin bagian interior yang keliatan beda juga dari laptop standar, terutama di bagian palm rest sama touchpadnya ini, yang udah dilapisin kaca. Yep, touchpadnya udah dilapisin kaca, dan jadi sama rata kayak palm restnya. Lenovo nyebut teknologi touchpad kayak gini dengan nama Glass Sense Touchpad. Walaupun dilapisin kaca, touchpadnya ini tetep bisa ngasih feel gesekan yang sama kayak touchpad biasa. Dan kalau kita tekan, dia bakal ngasih haptic feedback, atau geteran yang simulasiin seolah kita lagi neken tombol. Mirip-mirip kayak teknologi yang ada di HP mahal lah. Keren juga bisa diterapin di laptop kayak gini. Sementara kalau buat keyboardnya sendiri, penampilannya standar aja sih, nggak ada sesuatu yang bikin wah. Kalau ada RGBnya, mungkin bakal lebih wah. Wah alay gitu. Karena ini kan bukan laptop gaming. Jadi backlitnya ya putih aja, yang ada dua level kecerahan. Tapi biasanya saya pakein mode auto aja, biar dia bisa nyesuaiin sendiri. Buat feel ngetiknya juga buat saya standar aja. Nggak kerasa aneh tapi nggak kerasa super pewe juga. Feelnya agak lembut dan travel distance lumayan tipis. Bagian lain yang lebih standar dari Lenovo Yoga Slim 9i ini ada di layarnya yang udah 4K. Dan touch screen juga ngomong. Jadi ya... keren sih. Laptop dengan layar IPS 14 inci, touch screen punya resolusi 4K dengan color gamut 100% sRGB dan DCI-P3 90%. Terus ada sertifikasi Vesa HDR 400, brightnessnya maksimal bisa 500 nits. Itu keren sih, padahal resolusi Full HD aja sebenarnya udah cukup. Tapi di awal tadi kan udah dibilang kalau laptop ini memang buat orang yang seneng yang lebih-lebih. Apalagi kalau memang mau pake resolusi Full HD, biar baterenya lebih emat, ya tinggal masuk ke setting 4K bisa jadi 1080p. Tapi 1080p nggak bisa jadi 4K. Ini ya kebebasan sultan gitu lah. Bezel dari layar laptop ini juga tipis banget terutama di bagian kanan kirinya. Dan di bagian atasnya juga tetep bisa dijaga tipis. Walaupun masih harus di slip-in webcam dengan sensor inframerah, masih muat. Ya ini penting sih biar fungsi face recognition buat unlock si laptop. Alias fitur Windows Hello-nya tetep bisa kita pake walaupun di keadaan gelap sekalipun. Oh iya, fitur-fitur webcam yang cakep, yang udah pernah kita bahas di video Lenovo Yoga Slim 7i Carbon kemarin, juga tentu aja bisa kita temuin di Yoga Slim 9i ini. Kayak fungsi buat ngeblurin laptop kita pas ada yang diam-diam ngeliat dari belakang, dan ada juga fitur yang bakal ngingetin kita, kalau misalnya kita terlalu ngebungkuk depan laptop dan lain-lain. Ini keren sih. Kalau misalnya anda nggak pengen fiturnya aktif, tinggal matiin aja di software glance-nya. Atau kalau mau sekalian matiin webcamnya, tinggal non-aktifin aja. Ada tombolnya di sebelah kanan laptop kayak toggle kecil gitu. Di sebelah kanan sini kita juga bisa nemuin tombol lain kayak power, dan ada satu port Thunderbolt 4 juga, yang bisa dipake buat nge-charge, connect ke monitor eksternal, dan support power delivery juga. Sementara di bagian kiri kita bisa nemuin lagi 2 port Thunderbolt 4 dan 1 combo jack. Nggak ada port USB Type-A atau HDMI di sini, jadi kita harus pake dongle bawaan yang disediakan Lenovo di paket penjualan. Udah resiko laptop compact lah ya, laptop ini tebelnya 14mm dan beratnya 1,2kg aja. Buat speknya sendiri juga nih laptop udah aman banget, udah dapetin sertifikasi Intel Ivo pastinya. Yang detail soal kenapa dia penting banget, udah saya jelasin di video Yoga Slim 7i Carbon kemarin. Intinya sih kalau sebuah laptop udah punya label Ivo, pasti dia udah pake prosesor terbaru Intel generasi ke-11 yang Tiger Lake. Baterenya tahan lebih dari 9 jam buat pemakaian normal di resolusi Full HD, waktu sleep to wake kurang dari 1 detik jadi responsif banget. Ya intinya kalau ada laptop yang ada label Intel Ivo, pasti gesit lah. Buat Lenovo Yoga Slim 9i ini sendiri, dia pake prosesor Intel Core i7 yang 1165G7, dengan GPU Integrated Iris X. RAMnya 16GB yang udah di solder, jadi nggak bisa di upgrade lagi. Udah cukup sih sebenernya. Terus pake storage SSD NVMe 1TB juga. Untuk kecepatan SSDnya sendiri udah kenceng. Buat baca dapetin 3400an MB per detik, dan buat tulis 3000an MB per detik. Kalau buat performa mesinnya sendiri, pas saya ngetes pake Cinebench R20, buat skor all coresnya bisa tembus 2000, dan single core dapet skor sekitar 550. Nah, kalau buat main game ini yang lumayan asik sih, soalnya buat main game yang mainstream kayak Viva 21, laptop ini udah aman. Di settingan 1080p yang low, rata-rata fpsnya dapet di angka 90an. Kalau main CSGO juga aman. 1080p low dapet 110an fps, dan kalau high baru kepotong banget di 50an. Kalau di push main game AAA, kayak Shadow of the Tomb Raider baru nggak cocok sih. Main di 720p low aja masih dapet 41 fps. Kesimpulannya, Lenovo Yoga Slim 9i. Memang buat kaum lebih-lebih sih, bukan buat yang mendang mending. Karena laptop ini nggak sekedar nawarin spek yang udah kenceng doang, lewat paket Intel Ivo-nya. Tapi ada juga fitur-fitur yang bikin orang langsung ngejudge kalau ini laptop mewah. Lewat bahan kulit di covernya, terus lapisan kaca di bagian palm rest sama touchpadnya, layar dengan bezel tipis, 4K pula, dan fitur di webcamnya juga bikin si laptop jadi kerasa lebih pinter lagi. Buat anda yang berani keluarin duit premium buat laptop ini, ya Lenovo juga bakal ngebalusnya dengan barang yang premium dan layanan yang premium juga. Kayak on-site service selama 3 tahun, dan accidental damage protection selama 3 tahun juga, yang nilainya itu 2,5 juta. Jadi kalau misalnya nih, anda tipe orang yang cuek, ngasal walaupun barangnya mahal. Sampai laptopnya rusak, Lenovo bakal pasang badan buat benerin bagian yang rusak itu. Bahkan karena kita sendiri juga, itu lumayan banget. Tapi ya semoga nggak rusak lah. Selain layanan yang premium tadi, di dalam laptop ini juga udah pre-install Microsoft Office Home & Student 2019, yang nilainya itu 1,799 juta. Itu lumayan banget lah. Jadi bisa jadi pertimbangan buat nambahin value laptop ini. Demikian review GadgetIn buat Lenovo Yoga Slim 9i. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ada yang lebih mahal lagi? Oh ada yang nggak slim?